Ini Sofia Maria Hernandez Garcia. Sofia peneliti yang aktif dan berprestasi di bidangnya. Sofia melakukan penelitian, menulis, dan mempublikasi, mengajar presentasi di konferensi. Hal-hal yang peneliti dan akademisi umumnya lakukan sepanjang karirnya. Sofia telah berkarya di organisasi yang berbeda-beda, dan Alhamdulillah berhasil mendapat dana penelitian. Sofia ingin memfokuskan waktu dan energinya untuk beasiswanya, sayangnya ada beberapa hambatan. Pemberi dana ingin meninjau riwayat karyanya sebelum memberikan dana. Institusi meminta daftar lengkap karyanya untuk keperluan evaluasi promosi. Calon kolaborator kebingungan memastikan apakah dia memang Sofia Garcia yang mereka cari. Internet, repository, dan sumber lainnya dapat membantu menjawab beberapa pertanyaan ini. Tetapi tantangan utamanya tetap sama. Usaha-usaha tersebut menghubungkan penelitian dan siapa penelitinya berdasarkan ejaan nama orang. Meski kita adalah individu yang berbeda-beda, ternyata nama-nama kita tidak unik. Bahkan di bidang atau institusi yang sama bisa ada orang lain dengan nama yang mirip atau bahkan persis. Dan bisa lebih buruk jika Anda mempertimbangkan semua variasi nama yang mungkin. Nama orang dapat berubah-ubah. Kadang ditulis dengan cara berbeda, di situasi atau bahasa yang lain. Jadi, ketika seseorang mencari Sofia, mereka belum tentu menemukan semua Sofia yang ada. Dan harus memastikan karya-karya tersebut benar miliknya. Sekarang, berbagai lembaga dan instasi berusaha memecahkan masalah ini dengan birokrasi. Sofia diminta mengisi formulir daftar karya-karyanya, termasuk afiliasi dan riwayat pendanaan. Bahkan mungkin diminta menyebutkan siapa saja kolaboratornya dan riwayat karya mereka, afiliasi dan pendanaannya. Mana saja yang berhubungan dengan karya Sofia dan mana saja yang tidak. Seharusnya, ada cara yang lebih baik. ID Orchid adalah identifikasi permanen yang unik untuk peneliti analis dan akademisi. Dengan ID Orchid, Sofia dapat memperjelas karya-karya yang memang miliknya, terlepas dari penulisan namanya. Sofia mendaftar untuk ID gratis di situs Orchid.org Orchid adalah organisasi nirlaba yang memungkinkan pengguna mengendalikan data terkait ID mereka dan bagaimana data tersebut dipublikasikan, dibagikan dengan kelempok tertentu, atau dibuat privat. Komunitas dapat mengakses secara gratis data yang dipublikasi oleh pengguna juga melampirkan ID Orchid-nya ke organisasi dan kegiatan penelitian publik yang dia ikuti. Misalnya, publikasi paper merilis data set atau proposal pendanaan. Dengan ID terkait aktivitasnya, memudahkan individu, lembaga, dan sistem untuk mendapatkan daftar kegiatan Sofia. Bahkan jika namanya ditulis berbeda-beda, ID tersebut membedakan Sofia dari orang lain dengan nama yang sama atau mirip. ID Orchid dikumpulkan dan digunakan secara internasional oleh banyak institusi. Termasuk penerbit, repository, asosiasi profesional, universitas, penyandang dana, dan lembaga penelitian. Selain mengaitkan ID untuk aktivitas baru, Sofia dapat mengizinkan organisasi-organisasi ini membaca catatan Orchid-nya untuk mendapatkan riwayat kegiatan Sofia dengan akurat. Lebih menarik lagi, jika Sofia pindah ke institusi lain, ID Sofia tetap dapat terus digunakan, termasuk semua riwayat kegiatannya. Sofia dapat terus menggunakan ID yang sama sepanjang karirnya. Bahkan jika ia pindah pekerjaan, pindah ke negara lain, atau melakukan pekerjaan di bidang lain. Dengan menghubungkan Orchid ID untuk pekerjaannya ketika mengirimkan naskah, mengajukan dana, atau mendaftar pertemuan atau konferensi, Sofia memastikan bahwa organisasi tersebut bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tanpa proses birokrasi yang merepotkan. Artinya, orang dapat menemukan semua karya Sofia dengan akurat ketika mereka mencarinya di internet. Sofia dapat mengoptimalkan waktunya untuk hal-hal yang paling penting baginya, dan itu membuat Sofia sangat bahagia. Dapatkan ID Orchid Anda hari ini hanya 30 detik saja untuk mendaftar dan sepenuhnya gratis. Orchid, menghubungkan penelitian dan peneliti.